Hai dari sini pemandangan yang sangat indah sekali nah ini anak-anak kecil yang bermain mobil-mobilan pasti yang kelahiran tahun 7080 ingat ya dulu mungkin pernah bermain seperti itu buah-buah ngerti nih kalau buatan esok bombay Tengt gila nge pun polemani bu terenggul ya ini ada rumah juglo yang terlihat jadul sekali sangat tua bisa dilihat dari memang banyak cerita-cerita dan pemandangan yang berbeda di setiap desa-desa yang kita lalui ya yang pastinya unik menarik seru Pak Wangsul gue lagi sapi nopo kambing nih eh enggak Pak adung tesawah hutan yeh ternyata di depan kamera itu ada sumur dan ada ada yang mandi ya enggak tahu itu Mama kek sempak atau tidak atau hanya celana pendek cek-cek sound menarik ya dari sini kita mendengarkan bikson alam yang sangat sadu bikson alam yang sudah langka sudah jarang kita dengar di perkotaan apalagi di luar negeri ya dari sini terlihat rumah-rumah kebuk lulang atau belanjuran ya terbuat dari kayu jati dan juga berkombinasi dengan anyaman bambu atau gedek nah ini anak-anak kecil yang bermain mobil-mobilan pasti yang kelahiran tahun 70-80 ingat ya dulu mungkin pernah bermain seperti itu mobil-mobilan yang digeret sama sepeda sangat jadu sekali pemandangan yang sudah jarang kita lihat juga di kota-kota besar di sini hanya terdengar suara ayam-ayam yang bernyanyi dan juga sedikit sayuk-sayuk sapi ya dan juga ayam-ayam yang berkokok ada posko desa yang biasanya berada di tengah perdesaan atau di pinggir perdesaan jadi untuk ngobrol-ngobrol sore hari ataupun malam hari bisa juga untuk jaga desa seperti ini biasanya jagung sampai malam dari sini pemandangan yang sangat indah sekali selamat menikmati ini ada rumah kepuk lulang yang terbuat dari anyaman kayu bambu dan juga kayu jati memang banyak cerita-cerita dan pemandangan yang berbeda di setiap desa-desa yang kita lalui ya yang pastinya unik menarik seru yang patut untuk kita simak ya ini sayuk-sayuk suara kadroh apa mungkin ada yang dui gawe ini ya biasanya kalau seperti ini tuh orang dui gawe selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati selamat menikmati ini juga lalu pelan ada video ini loh ini juga unik gawe ini pak ini mungkin saya kira-kira unik gawe monggo pak selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati mengerti mengerti muat mengerti ini kutip buantarnya ini itu yang biasa tak ada kok cek cek son menawi kanan kanan cek itu sejujurnya ini, ini nyetel buantar ini ini pun mau pak tak beri kurian hai gue bu sampai mbak-mbak cinten kanan cek itu oh mas merikot yang satriano hafal ngawin ngawin sawan ngawin sawan cek itu mas Tres cek itu mas Tres ini rudal sebelumnya tapi nge-nge-nge-nge kalau tidak ada daerah daerah? hmmm ada daerah, apa yang bisa di tanam? tidak, mereka juga ada yang mencari tidak? saya sudah di seumur ini juga mencari tidak, alhamdulillah saya pakai ini oh, itu juga? tidak ini juga semua, Bu tidak mencari lagi Terima kasih telah menonton Jejer dua tiga ini yang punya satu orang ya Jadi kalau perdesaan seperti ini rumahnya dua tiga kadang sampai empat juga Sangat sadu sekali pasti orang kota melihat ini iri Ini talut yang ada di pinggiran perumahan warga desa ya Talut yang sangat lebar sekali ini lebar ada hampir dua meter Jadi untuk aliran air menuju ke sungai dan juga biar untuk mengairi tegalan atau persawan ini Jadi tanaman bisa subur dan bisa panen melimpah ya Mungkin videonya ini agak gelap karena melawan matahari yang mau tenggelam Pak Wangsul Gue seperti sapi ada kambing nih Kata pedusnya pak Kata pedusnya Itu banyak sekali yang warga desa itu pulang dari sawah atau tegalan Karena sudah mulai sore sudah mungkin sekitar jam 4 lebih ini ya Dan juga langitnya gelap dan campur gerimis Jadi warga desa sudah pulang mandi Ngurusin ternaknya dan juga menunggu sholat maghrib Seperti itu Kita tadi Yang lewat dari jalan yang ada di sana Kesana muser keliling di pedesaan dalam sana ya Mungkin nanti videonya bisa sampai 4, 2, 3, 4 ya Pokoknya ditonton terus videonya berurutan Biar lebih sadu dan tahu ceritanya lebih indah Dan ini jalur jalan menuju ke persawan dan tegalan warga desa Ibunya juga pulang Sambil membawa pakan sapi Bangsul bu Ternyata di depan kamera itu ada sumur Dan ada yang mandi ya Nggak tahu itu mama kayak Sempak atau tidak Atau hanya celana pendek Jadi nggak bisa langsung di kamera nanti Yang memakai sepeda pit ontah Sepeda ontah ya Yang sudah jarang kita lihat seperti itu Pemandangan-pemandangan yang sudah lumayan langka Jadul zaman dulu masih banyak sekali terlihat di pedesaan seperti ini Jika kita berkunjung di pedesaan ya Mas Ngarit Pak panen gedang Bukan rame Pak Bukan rame Bukan rame Berarti sebarang ini ada apa ya? Ampun Ini kan rambutnya ya Pak Bukan salah apa? Bukan bangsa ya Bukan kesel Bukan ngerit kayak sapi Bukan 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 Matur selesai Pak Ini sami-sami Benjang berpake mali Ini 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 matur Nah Kita ini lanjut melihat pemandangan pedesaan sambil membawa motor ya Setelah kecilan kaki Biar teman-teman lebih tahu pemandangan pedesaan yang lebih luas Untuk suasana di Dukuh Dongpoh desa Kedung Satrian seperti ini ya Dan kita belok yang ke kanan Jika ke kiri itu bisa sampai desa ke arah tengah Ini Dukuh Dongpoh yang jalannya juga lumayan sudah bagus Pamping Block ya Menandakan kalau di Dukuh ini sudah berkembang pesat Kebanyakan warga desa yang berkegiatan di sawah atau petegalan sudah Kebanyakan sudah pulang karena ini mendung dan grimis ya Mungkin lebih baik pulang besok lagi seperti ini Nah ini jalan yang kita lewati tadi ya Ternyata banyak sekali rumah berbentuk kebuk lulang atau belanjuran ya Dan juga rumah Duklu Yang Sinom Limasan hanya satu dua saja Yang masih banyak sekali dari Papan Kayu Doti berkombinasi dengan Hanyaman Bagua atau Dedek ya Pemandangan yang sudah langka sudah tidak bisa kita lihat di kota-kota besar Pemandangan seperti ini Semoga video ini bermanfaat Bisa untuk menghibur bisa untuk memberi informasi dan bawasan ya Setidaknya bisa untuk sedikit mengurangi rasa rindu kampung dalamannya Ya mungkin teman-teman kebun di Surdora Lagi merantau di kota Lagi merantau di luar negeri Belum bisa pulang Karena si punya pekerjaan Ataupun belum mempunyai dana untuk pulang ya Biasanya kalau dari kota ataupun di luar negeri Kalau ingin pulang kampung itu butuh dana yang lumayan besar Jadi banyak juga saudara kita Yang sudah merantau itu di luar jawa itu Belum bisa pulang lama Karena ya seperti itu Kadang-kadang belum mempunyai Ini cukup uang untuk pulang kampung seperti itu ya Ini ada rumah jodoh yang terlihat jodoh sekali Sangat tua Bisa dilihat dari papangnya ataupun tiangnya Sudah umur ratusan tahun Nah mungkin video cukup sampai disini dulu ya Pokoknya ditunggu di konten-konten selanjutnya Yang pastinya unik menarik dan seru yang ada di perdesaan Pokoknya jangan busan-busan jika saya ada jalan-jalan virtual di perdesaan Sambil menyapa warga desa yang ada di perkampungan Tarpencil Pokoknya terima kasih banyak Untuk teman-teman yang sering menonton video-video dari channel Sobondi Sob Lura Sering like, comment, share Tanpa kalian semua Saya tidak ada artinya apa-apa ya Dan yang baru menonton video ini Baru menemukan channel ini Saya usahkan selamat datang selamat berkebun Semoga suka acara video seperti ini ya Yang mungkin belum di subscribe Tolong di subscribe dulu ya Biar ke depan tidak ketinggalan jika ada informasi-informasi terbaru Dari channel Sobondi Sob Lura Dan biar ke depan channel ini bisa terus berkembang Dan bisa bermanfaat bagi banyak orang Saatnya Selamat malam Sampai Saya dan Jilur Sob Lura Dimana pun berada Selalu dalam lindungan Allah dilancarkan semua urusannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh